Baik, kembali lagi di Apa Kepada Indonesia Pagi dan kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nanti rencananya akan dikelar sidang lanjutan kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi. Sudah ada dekat kami, Zinadin Duhan di sana. Selamat pagi, Duhan. Informasi terkini langsung dari sana, silakan. Selamat pagi, Rati dan juga pemirsa. Pada pagi hari ini, pengadilan negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang lanjutan terhadap terdakwa Mario Dandi dan juga Sen Lukas dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh keduanya terhadap korban anak David Ozora. Agendanya pada pagi hari ini adalah untuk pembacaan duplik baik dari pihak Mario Dandi maupun Sen Lukas setelah pada persidangan sebelumnya. Ini nota pembelaan ataupun pleidoy dari Mario Dandi maupun Sen Lukas ditolak oleh jaksa penutut umum. Persidangan sendiri nantinya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ada pun pada nota pembelaan atau pleidoy ini Mario Dandi sempat menangis dan meminta maaf kepada ayahnya Rafael Aluntrisambodo dan juga meminta maaf kepada David Ozora dan juga anak AG. Namun Mario Dandi sendiri sempat menyebutkan kekecewaannya terhadap jaksa penutut umum di mana Mario Dandi ini menilai jaksa penutut umum hanya memberikan hukuman yang maksimal terhadap dirinya tanpa mempertimbangkan beberapa aspek-aspek yang dapat meringankan hukuman untuk Mario Dandi tersendiri. Berbeda dengan Mario, ini Sen Lukas ada beberapa poin yang memang tidak ditolak oleh jaksa penutut umum namun secara keseluruhan jaksa penutut umum tetap pada tuntutan awalnya dengan Mario selama 12 tahun penjara dan juga Sen ini selama 5 tahun penjara. Ada pun juga memang baik Mario, Sen dan juga anak AG ini akan dikenakan denda biaya restitusi sebesar 120 miliar dan dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk sementara itu yang dapat saya kabarkan, Rati. Baik, terima kasih banyak. Ginda diinduhan atas laporannya langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan dan kita akan nantikan bagaimana senang lanjutan dari kasus pengadilan berat terdakwa Mario Dandi dan juga Sen Lukas. Terima kasih Tuhan selamat bertugas kembali.